Intro Ya semangat pagi untuk kawan tani Pada hari ini kita akan mengadakan penyebraian Penyebraian Percepatan pengisian bulir Agar Bulir padi bisa tersi dengan maksimal Mengingat untuk Padi yang kita tanam ini Untuk Masa panahnya itu Bisa Kategori cepat panen lah Di maksimal itu 85 HST Itu bisa Sudah bisa dipotong Tujuan untuk pemberian Nutrisi ini Itu Bisa Supaya Pengisian bulirnya Bisa Tersi dengan maksimal Terus Untuk Dengan Arti Kalau daun benera Masih hijau Itu Proses Pengisian Masih Bisa Berjalan dengan maksimal Berjalan dengan maksimal Karena Beda Beda Dibanding dengan Apa itu Saat Beda Masih sudah Masa pengisian Malah daunnya Sudah kering Itu Banyak orang Mau makan Dari mana Dari daunnya Sedangkan kita Pemakaian Nutrisi ini Bertujuan Untuk Mempercepat Dalam proses Pengambilan Nutrisi Lewat daun Oke Kita Isi dulu Untuk Baginya Nanti kita lanjut Spray ya Suatannya ya Ya selamat Semangat pagi Untuk rekan tani Ini Pengapeliasan Nutrisi Kalium Di saat Tanaman Padi mulai Dingklok Bertujuan Agar Proses Pengisian Bunir Padi Bisa berjalan Lebih cepat Bisa berjalan Lebih cepat Terus Bisa mentok Sampai pangkal Ya inilah Perjuangan Perawatan Padi Sehabis Banjir Alhamdulillah Untuk Lahan Tiga Kotak saya Dari Jenis Ketan Grendel Mampun Limpari 32 Jenisnya Sama Dengan Yang Ini Kemarin Masih Unggul Di Antara Punya Tetangga Tetangga Ya Ada yang Mau bikin Benih Di lokasi Yang Berbeda Dengan Penerapan Pola Penerapan Yang Sama Kategori Untuk Panen Ini Itu Di tempat Saya Ada yang Bilang Babanya Kurang Tapi Alhamdulillah Untuk Lahan Saya Malah Ada Peningkatan Sama Sama Kemarin Sama Sama Luas 1.500 Dengan Jajar Persis Soalnya Dulahnya Itu Dibagi Dua Dengan Jenis Padi Yang Sama Dari Bibit Yang Sama Soalnya Saya Minta Dari Situ Dan Dengan Perawatan Yang Berbeda Itu Yang Punya Tetangga Itu Dari 1.500 Itu Dapat 9 Kintal 9 Kintal Sayang Saya Nggak Bisa Ini Nggak Bisa Kemarin Nggak Bisa Saya Rekam Masa Saya Bekerja Itu Terus Kepunyian Saya Itu Bisa Keluar 13 Kintal Ya 14 Kintal Kurang 25 Kilo Nah Keluar Ini Notanya Juga Belum Dikasih Terus Untuk Ketan Grendel Nya Itu Dari Luasan 1250 Dapat 12 Kintal Ketan Grendel Citranya Nah Ini Untuk Saat Ini Saya Berjuang Disini Yang Habis Berjuang Merawat Padi Habis Sisa Sisa Banjir Ini Jangan Pernah Menyerah Rencana Ini Saya Mau Cari Bibit Ini Namanya Apa Mau Sada Bibit Jenis 32 Yang Ini Lagi Hasilnya Memang Ada Peningkatan Ini 4 hari Yang Lalu Kita Spray Memang Kalsium Nitrat Dan Grumor Itu Proses Pengisian Cepat Ini Kemudian Sampai Pangkal Bisa Terisi Dan Kali lagi Ini Saya Tidak Mengundangkan Insek Saya Lihat Ini Tidak Ada Hama Kalau Saya Kalau Menggunakan Insek Itu Di Saat Tertentu Saja Kalau Memang Butuh Insek Makanya Untuk Sebatani Kalau Mau Makan Penyeprian Diamati Dulu Untuk Tanam Itu Ya Kayak Beginilah Ya Jangan Bapak Maksimal Kayak Gini Lombarnya Apa Mbak Iya Cepetan Cepetan Cepet Kuningan Iya Iya Pasal Tadur Kayak Iya Hah Wes Pakai Seperti Nutrisi Ya Itulah Ada Tetangga Ini Yang Katanya Tanaman Saya Ini Kok Bisa Cepat Kuning Cepat Dalam Dalam Hercan Kuning Tidak Kuning Kempis Ya Dalam Hercan Kuningnya Kuning Bisa terisi Montok Gitu Kalau basah Sekarang Iya Mudah-mudahan Masih Apa Mudah-mudahan Bisa menghasilkan Tanaman Yang Lebih Baik Apa Hasilnya Gambarnya Gini Ini Di lapangan Saya Maaf Saya Ini Bercerita Berdasarkan Apa yang Saya laksanakan Apa yang Saya lakukan Di lapangan Dan Menempat Bukan ada Niat Lamer Atau Apa Kita Berbagi Semuanya Saya Juga Masih Baru Di Di Dunia Pertanian Yang Menurut saya Model Usaha Tuh Dan Saya Ini Niat saya Untuk Berbagi Untuk Monggo Ayo Kita Semangat Dalam Dalam Bertanih Jangan Asal Tanam Jangan Asal Panen Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Dengan Pola Hemat Sistem Sistem saya Dengan Pola Hemat Perawatan Hemat Tapi Dengan Mudah Mudahan Apa itu Dengan hasil Yang maksimal Caranya Bagaimana Kita perlu Belajar Begitu Oke Kawan-kawan Sekian Dulu Saya Mau Lanjutin Nyepres Sampai Habis Intinya Dalam Pengaplisian Kali ini Saya Menangkan Kalium Bukan Tujuan Percepatan Pengisian Bulir Padi Agar Bisa Mentok Sampai Panggal Nah inilah Efek Pemberian Kalsium Nitrat Dan Gromor Empat hari yang lalu Ini Efeknya Walaupun jarang ya Karena gak ada penyisipan Sempat maksudnya Nah Di saat inilah Di saat proses ini kan butuh pengisian ini Bisa Supaya bisa Terusih sampe pangkal Sampai pangkal Makanya tadi Setelah mampu dari Kita lanjut Genjot nutrisi Kalium Biar Cepat Dan berbabot Ya Katanya tetangga Tadi ya Kenapa Cepat tua Cepat kuning Dolornya hijau Dibilang Ini Apa itu Bulirnya besar-besar Ya Karena Menutrisi Usaha Menutrisi Nah Binalah kondisinya Cepat Cepat putih Cepat putih Oke Oke Dan hari ini Kita cukup sekian dulu ya Sobat Tani Untuk berbagi pengalaman saya Tentang perawatan padi Dalam Pengisian Dan pemaksimalan Tentang perawatan Tentang perawatan Tentang perawatan Tentang perawatan Tentang perawatan Untuk perawatan Mada musim Hujan Jangan lupa untuk Dikasih perkat Supaya gak cepat Lundur Kena air hujan Oke Sekian dulu Sudah datang Semangat pagi Salam sukses Tentang perawatan Sampai 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 Sampai